Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tangerang Di hari ini, saya mau bikin menu E-Mee atau mie rebus ya Ini E-Mee Medan pakai Hebi Sekarang kita mau bikin bumbunya dulu ya Ini saya ada daun salam Ini yang banyak ya daun salamnya Yang penting banyak ya daun salamnya ya Nah, disini ada kayu manis Ini kayu manisnya ada daun salam Ada 4 potong, saya taruh Ini ada cengkeh Setengah biji Dan ini ada jahe sedikit Ini ada bawang merah 6 biji Bawang putihnya Ampak biji Dan disini ada bubuk cengkeh Bubuk cengkeh dan kayu manis ya Nah, nanti kita taruh lagi disitu Sekarang kita mau halus bumbunya dulu ya Ini kita masukkan bawang putih Bawang putih kita masukkan Bawang merah Kalau jahenya untuk Eh, kalau jeruknya ntar untuk itu Di mie ya Ini kita potong dulu Ini gunanya berjahe untuk tidak amis Ini ada palanya Biar wangi ya Jadi jangan pakai yang lain-lain lagi Cukup ini aja Tidak memakai kapulaga atau semacam lainnya Nah, hanya ini Sekarang kita hidung kompol Ini ada minyak ya Yang bekas saya goreng udang Goreng heavy, goreng udang Ada udang basahnya ya Jadi saya masukkan bumbunya Kita goreng ya Disini Bubuk Bubuk Kayu manis dan cekehnya Kita taruh Sesando Tela ya Satu sando teh ya Biar wangi ya Karena airnya baru Sepanci kecil ini aja Tidak banyak-banyak Kalau kebanyakan juga tidak enak Harus pas ya Jadi kita selesai ya Tidak wangi Tidak kita rebusannya Angkat Pakai kapi Ini kita tuang air udang ya Air udang basah Ya Dua kare Dua buah muti Sekarang kita masukkan Gula merahnya ya 200 gram ya Masukkan garam 1 sando teh 2 3 4 ya 4 sando teh ya Kalau kurang asin Boleh ditambah ya Ini kita tutup Biarkan sampai mendigih Sementara itu kita Ini Tepung sagu 100 gram Tepung sagu Kita tambahkan 50 gram aja ini ya Tepung terigunya ya Ini airnya kita lalukan dengan es scoopnya ya Ini tepung sagu 100 gram Tepung terigunya 50 gram 400 cc air Jadi sekarang kita saring ya Aduh merata kita saring Udah tidak ada peringkirannya ya Nah Ini Selesai Sekarang kita mau nyiapin Bahan-bahan mie nya ya Segini tadi gurat garamnya kurang ya Kita tambah lagi ya Tadi 4 sdm Kita beri 2 sdm lagi ya Karena nanti agak heavy Sekarang kita tuang Kita tuang tepungnya ya Tepung sagu Bersama tepung terigu ya Kita tuang Aduh terus Sudah tuang semua udah beres Ya Cukup gini kentangnya ya Kalau kurang kentang boleh tambah tepung ya Ini kita beri kecap sedikit ya Kecap manis ya Kira-kira 50 cc aja Sudah cukup Agar dia bisa hitam Ini kurang-kurang merah ya Ini kita masak emi Ini namanya emi ya Mie siram Kuah heavy ya Ini mie siram kuah heavy Ya Sementara ini sudah selesai Sekarang kita beri kuahnya ya Kita siram Ini telah matang Emi Medan ya Nah teman-teman boleh coba di rumah Makan Buat Masak Untuk keluarga Yang kita cintai Masak dengan Rasa cinta Pasti enak Dan jangan lupa Subscribe Like Dan share video-video saya semua ya Dan jangan lupa Beri jempol Hmm Begini Paling enak Oke Sampai jumpa 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 Terima kasih.